Halo semuanya, hari ini aku mau cobain SaltySam.id Jadi ini Malaysian food temen-temen Kita akan cobain, ini ada berbagai jenis produk Ini Malaysian creamy butter Jadi dapet butter kayak gini temen-temen Pertama kita akan cobain dulu Baging ayamnya Jadi emang ayamnya ditepungin Terus emang juga udah asin temen-temen Enak banget Kita akan cobain Apakah Oke ini nasi putih biasa Dia juga dapet Telurnya gitu temen-temen Kita akan coba Sebelum cocolin Kita akan coba ini temen-temennya Salted Egg Butter Milk Jadi ayamnya beda gitu temen-temen Dia ada kayak pake butter milk Warnanya juga Beda Nah untuk salted eggnya Ini bener-bener berasa banget Tapi dia itu gak terlalu asin temen-temen Jadi pas banget ya temen-temen Ini bakal cocok banget sih Buat dicocolin juga Oke kita akan langsung coba Untuk cocolin ya temen-temen ya Langsung coba cocolin aja ke butter milknya Wow Kental banget temen-temen Milknya berasa banget Dia agak-agak manis Enggak asin Tapi dari ayamnya tuh udah asin temen-temen Jadi ini enak banget sih Butternya berasa banget Dan lebih cenderung itu ke manisnya ya Next aku akan cobain juga nih Ada berbagai jenis juga temen-temen Ada yang soy sauce Ada smoked soy juga Wow banyak banget sih Jenis varian-variannya temen-temen Kita akan langsung cobain Ini saus-sausnya Sorry temen-temen Ternyata yang ini tuh adalah creamy butter Yang tadi creamy banget Jadi emang bener-bener pas banget Namanya creamy butter Kalau yang ini temen-temen Yang ini baru yang butter milk nih Nah kita akan langsung coba aja Cocolin Sama butter milknya ya Ini cenderung gak manis Yang ini lebih manis temen-temen Dia lebih smoky juga Lebih wangi Kita akan cobain yang lainnya Kita akan coba cocol yang lainnya temen-temen Pakai sambalnya Dia juga ada sambalnya Sambal bawang Pedus banget Asinnya dari asinnya ayam Pedus banget temen-temen Enak banget sih ini Nah yang terakhir aku akan cobain yang smoked soynya nih temen-temen Nah ini cocok pake ini Kita cocolin pake smoked soynya Smoky banget Kayak ada beef-beef gitu temen-temen Ini sih aku bakal coba paduin ya Soynya bareng sama sambalnya sih Jadi ada perpaduan asinnya Plus ada perpaduan sambalnya Gitu temen-temen Ini sih bener-bener enak banget ya Setelah Maksudnya Jadi Jadi Terima kasih.